Pasal-pasal ambigu yang sering digunakan ke jabat publik untuk menyerang produk-produk jurnalistik Apa bedanya dengan IT kalau begitu ya? Iya, apa bedanya? Ini kan saling tumpang tindih ya? Jadi bukan cuma teman-teman jurnalisa yang kena efek dari undang-undang penyarihan Ini teman-teman konten kreator yang berkarya lewat Youtube, Tiktok, Instagram, dan lain-lain itu Pasti akan kena juga Kena juga, iya Kami lihat Ketua DPRD ini sangat aktif di sosial media Jadi teman-teman koalisi coba bangun komunikasi lewat sosial media juga tidak ada tanggapan Ketua DPRD Ibu Ina Kartikasari Ya mohon di respons lagi permintaan dari teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di Ruang Tamu dan sekarang saya kedatangan Iqbal Lubis Anggota Koalisi Jurnalis Peduli Penyiaran Betul? Oke Beri rekan saya Dan kebetulan dia adalah Ketua Pewarta Foto Indonesia Suai Selatan Suai Selatan atau Makassar? Makassar Makassar Dan juga saya disclaimer lagi, dia adalah Jurnalis Tempo Ini pucat bos Saya buka dari Ini lagi rame soal penyiaran, RUU penyiaran Nah Kebetulan sebelum ini heboh koalisi ini sudah terbentuk Ya Itu berawal dari Pemilihan komisioner KPID yang ada di Suai Selatan Nah itu yang juga lagi bergulir Nah Klop nih Antara RUU penyiaran dengan Isu soal Kecacatan dalam proses rekrutmen komisioner KPID Tapi saya buka dulu dari RUU penyiaran yang jadi sorotan publik Terusnya teman-teman jurnalis Apa yang jadi poinnya KJPP disini? Terima kasih Saki Jadi untuk draft Rancangan undang-undang penyiaran Itu kita lebih titik beratnya adalah Bagaimana regulasi ini kemudian Regulasi undang-undang penyiaran ini kemudian Menekan atau memoderisasi sebagian konten Yang dihasilkan oleh jurnalistik atau perusahaan media itu sendiri Jadi contohnya kayak ada pasal dimana Itu mengatur mengenai tentang sengketa pers Penyiaran yang harusnya itu melalui Dewan Pers Nanti ketika rancangan undang-undang ini disahkan Kemudian itu akan diatur oleh KPI Nah sementara apa gunanya Dewan Pers Kalau tidak ada Sengketa itu? Iya itu sengketa itu pertama Kemudian ada pasal dimana Menghentikan tayangan yang dianggap mencemarkan nama baik Nah ini kan pasal-pasal Apa ya? Pasal-pasal ambigu yang sering digunakan pejabat publik Untuk menyerang produk-produk jurnalistik Apa bedanya dengan IT kalau begitu ya? Iya apa bedanya? Ini kan saling tumpang tinggi ya Antara rancangan undang-undang penyiaran ini dengan ITE ITE aja belum selesai Ini muncul lagi Kemudian ada yang paling fatal itu Rancangan undang-undang ini melarang adanya Liputan investigasi ketika proses hukum atau proses Peradilan itu berjalan Jadi tidak ada liputan investigasi Itu ada di Kalau saya baca tadi draftnya Ada di pasal 50b Ayat 2 ke 2 Iya betul ya Jadi di Di undang-undang itu Total ada 140an lebih pasal ya? Di draft yang baru Dan ada beberapa poin yang Oleh teman-teman dianggap Cacat ya? Ya betul Saya coba baca tempo Ada 5 poin yang disitu Yang di Ulas oleh tempat ada 5 poin yang bermasalah Salah satunya Termasuk tadi yang investigasi Saya coba cari dulu Kemudian juga mungkin Nantinya KPI juga Undang-undang penyiaran Rancangan undang-undang ini Juga mengatur Bagaimana nanti Medium digital itu Seperti Podcast ini Yang masuk di ranah penyiaran Itu harus Melalui mekanisme Screening oleh Anggota KPI Jadi harus Kalau disini KPID Oke Jadi kalau Podcast ini tayang Eh ini podcast Sebelum tayang Sebelum tayang Itu harus di store dulu ke KPID KPID akan Meng cross-check Apakah ini Melanggar Aturan undang-undang Yang sudah disepakati Di KPI Undang-undang penyiaran itu sendiri Atau Ada yang melanggar Kalau itu melanggar Ya itu harus Tidak boleh tayang Jadi kayak lembaga sensor juga? Ya sensor juga Bukan hanya itu Nanti Kayak Netflix KPI Ya KPI Ya Yang menyangkut dengan penyaraan itu Semua akan disensor oleh KPI Jadi Di undang-undang ini Bisa kita ambil kesimpulan Peran dan memang KPI itu merluas ya KPI Betul Dan Agak bersinggungan dengan Tugas-tugas dari Fungsi dan tugas dari Dewan Pers sendiri Betul Nah yang jadi Pokok persoalan adalah Yang paling besar adalah Yang Sengketa Pers itu Ya Sengketa Pers Nah di undang-undang Pers kan Sudah diatur oleh Dewan Pers Sudah jelas kan Diatur oleh Dewan Pers Diatur oleh Dewan Pers Diselesaikan di Dewan Pers Mantar di undang-undang Drak undang-undang baru Poin pasal yang mirip Ada juga di Undang-undang penyiaran ini Cuman kan di Di garis bawahnya disitu Ya Sengketa jurnalis Sengketa yang Yang diselesaikan di KPD itu cuman Berkaitan dengan penyiaran Penyiaran Ya betul Tapi kan Ini Penyiaran itu kan Kalau secara Substansial Atau secara general Ini Bermakna Luas Bahkan sekarang Kayak heral Heral ini kan Media yang punya platform multimedia Ada penyiarannya Nah kemudian Ketika dia terbit di online Itu kemudian dibukakan Multimedia dalam bentuk penyiaran Nah itu kan masuk Gitu Jadi Ini Ini agak Tricky Pasal-pasal ini Yang sebenarnya Jadi titik berat Kawan-kawan di Koalisi Jurnalis Peduli Penyiaran ini Bukan hanya Kayak pelarangan investigasi itu saja Tapi Ada Semacam modernisasi Dari KPID Nantinya Yang akan Melakukan screening Kepada konten-konten Yang akan dilahirkan Oleh teman-teman media Nah jadi pertanyaan sekarang Apakah komisioner yang ada di KPI Entah itu di KPI PUS Atau di KPI Di KPI daerah Ya Itu komisionernya Punya gak basic Atau latar belakang Jurnalisme televisi Pada khususnya Khususnya Nah ini Ini yang Eee Juga salah satu jadi Titik Eee Titik berat Dari kawan-kawan Koalisi Jurnalis Peduli Penyiaran Adalah Eee Setelah kemarin Tanggal 2 Apa 8 Mei Eee Komisi A DPRD Sulse Mengeluarkan Hasil Seleksi Komisioner 7 Yang terpilih Nah itu Kami Di koalisi sangat kecewa Gitu Karena melihat Rancangan undang-undang yang serba tidak jelas Kemudian Perangkat Ya Perangkat komisioner yang kami anggap Eee Tidak Hampir Dari 7 itu Tidak ada yang punya kapasitas penyiaran Betul Ya penyiaran dalam artian Ya ada Memang ada 2 atau 3 orang yang Yang berbasis jurnalis Ya basic jurnalis Tapi Dia kan ada cetak Kemudian ada Kalau tidak salah Ada juga Eee Komisioner yang terpilih ini Bukan malahan bukan dari jurnalisnya Dia keluaran dari marketing kan Nah ini kan aneh Gitu Kemudian beberapa yang lain itu Tidak masuk di rana jurnalisme penyiaran Karena Ada yang dari hukum Dan dari HI Hmm Nah bagaimana Kemudian nanti ini Kepanikan kami Eee Bagaimana sebenarnya Komisi A ini melihat Eee Melihat KPID ini sendiri berfungsi kan Dia kan satu-satunya lembaga yang ditunjuk oleh negara bahkan di Atur di dalam undang-undang penyiaran itu sendiri Bahwa yang berhak memilih Eee Anggota Komisioner KPID ini sendiri adalah Eee Anggota DPRD Di provinsi itu Nah ini kan mereka tidak melihat itu gitu Bagaimana nanti ketika undang-undang ini berjalan Eee Apakah mereka paham tidak tentang penyiaran itu apa gitu Nah ini kan Ya Sulawesi Selatan ini cuma jadi salah satu contoh ya Kita tidak tahu Betul KPD di daerah lain Komisioner KPID di daerah lain Apakah kasusnya sama Sama ya Atau Bahkan mungkin di pusat juga mungkin Eee Sama Ya betul Kita tidak tahu latar belakang mereka Nah itu kan jadi titik berat teman-teman dari Jurnalis Di Sesuai Indonesia Ya Tertama di Makassar ya Di Makassar ini Sambil menubah Di Makassar ini lebih Kita Eee Teman-teman Keras bersuara Betul Memang paham Siapa-siapa Teman-teman tahu Siapa Bagaimana latar belakang komisioner yang terpilih Belum selesai itu Muncul lagi reda yang baru Nah Yang baru Nah sekarang Kedepan Langkah koalisi apa Nah Langkah koalisi sebenarnya Eee Kemarin Tanggal 12 Eee 13 Mei Ini kami sudah bersurat Ke Ketua DPRD Provinsi Iya Eee Untuk Rencananya kami akan melakukan audiensi langsung dengan Ketua DPRD Provinsi Tapi Yang kami Sayangkan Dan yang kami Eee Buat teman-teman koalisi ini kecewa adalah Tidak adanya sampai hari ini Sudah kurang lebih 10 hari Belum ada tanggapan dari Belum di respon Belum di respon Wah Ini Ini juga kan tanda tanya Iya iya Ada apa dengan Padahal yang kami mau diskusikan yang pertama itu Hasil Hasil Seleksi komisioner KPID 7 orang itu Seperti apa Kemudian Eee Soal rencana undang-undang ini Ada dua poin ya Ada dua poin yang kami mau diskusikan dengan Tapi ya sampai sekarang Kami juga sudah Eee Getot di Sosial media Mention Karena kami lihat Ketua DPRD ini sangat aktif di sosial media Jadi Teman-teman koalisi coba Bangun komunikasi lewat sosial media Juga tidak ada tanggapan Saya sempit Ketua DPRD Ketua DPRD Ketua DPRD Provinsi ya Ibu Ibu Ina Ina Kartikasari Kartikasari Ya mohon di respon Salah Bu Permintaan dari Teman-teman Karena ini menyangkut Eee Apa Masa depan Per sendiri Iya Dan Eee Kebebasan Teman-teman dalam Ber Membuat karya jurnalistik Betul Nah saya kembali lagi ke Ke Apa Kapa Proses reaksi Recruitment ini DPRD Ini kan ada Sedengar Pola Recruitment sekarang itu beda dengan sebelumnya Betul Yang waktu Sebelumnya Khususnya di Tahap fit and proper test atau wawancara Itu terbuka Betul Betul Nah sekarang ini ada yang sedengar-dengar Ini prosesnya justru tertutup Betul tidak itu Betul ya Eee Ini Ini Yang sebenarnya jadi juga Eee Poin penting di Tuntutan Tuntutan kami Atau diskusi kami Nanti ketika Ibu Ketua Dewan Bersedia untuk ngobrol Eee Ada Keganjalan Terkait fit and proper test itu Biasanya Dari pertama itu Sistem prankingan itu Biasanya dipublish Ya Dipublish Ini kan tidak ada Langsung keluar pengumuman Sebelum fit and proper test kan itu Ada wawancara kalau nggak salah ya Ya wawancara itu kan Harusnya Itu terbuka untuk media Nah Eee Setelah kemarin fit and proper test dimulai Diumumkan tanggal sekian Itu Teman-teman yang mau liput jendela itu dilarang 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 untuk liputan Padahal ini kan sudah jelas Iya Ini ada di undang-undang Eee Penyiaran Terkait Regulasi Eee Seleksi anggota KPID Itu kan jelas Bahwa ini dilakukan secara terbuka Dan Harus diketahui oleh publik Nah gunanya media disini adalah Sebagai Tangan Ya alat kontrol Dan ya Tangan penyambung Eee Informasi ke Publik Nah bagaimana kalau Tes ini tertutup Gitu kan Tidak ada informasi yang diketahui oleh Publik Saya bisa ambil kesimpulan Bagaimana KPID bisa Eee Menyelesaikan sengketa pers Lo sengketa penyiaran Kalo Mereka sendiri tidak Menerapkan Apa yang ada di undang-undang Dundang-undang ya betul Nah itu secara satu jadi catatan Kenapa kami getul untuk Teman-teman jurulasi getul untuk menolak rancangan Eee RUU RUU ini Ya Nah Masih ke KPID Karena ini ada kaitannya dengan Draft Undang-undang tentu saja Apa enggak Apa Ada enggak dugaan dari teman-teman Bahwa ini sengaja untuk Sengaja dirancang seperti itu Untuk Meloloskan undang-undang Nah Kami Kami di koalisi memang sepakat Kayaknya memang ini Sudah by set By setting Jadi dari pusat Ke daerah ini Seolah-olah ini sudah dirancang Jauh hari sebelumnya Memilih orang-orang Eh merancang undang-undangnya Kemudian Menempatkan orang-orang itu Di Bagiannya pos-posnya masing-masing Yang kemudian mereduksi Undang-undang ini sendiri Jadi dia Bagian support system dari undang Rancangan undang-undang ini Ini Yang kami curigai Karena Kalau Kami mau Diskusi terbuka dengan Tujuh Komisioner yang terpilih Saya Tidak yakin Tujuh komisioner Terpilih ini Mereka paham dengan Rancangan undang-undang ini Apakah Mereka berpihak dengan Rancangan undang-undang ini Atau tidak Itu Teman-teman koalisi Yakin mereka Pasti Kurang ini Kurang paham dengan itu Iya Dan bahkan Saya yakin mereka Ya setuju-setuju saja Nah gitu Padahal kalau dilihat dari Semua peserta yang Mendaftar waktu itu Ada banyak Senior-senior jurnalis Yang Betul-betul Yang kami anggap Sangat berkompeten Dan layak untuk lolos Betul Justru Tereliminasi Fit and Properties Bahkan ada Mantan Ketua Aji Ya ada mantan Ketua Aji Betul Yang Dia jelas-jelas basicnya Pure Broadcasting Broadcasting Ya betul Penyiaran Tapi saya enggak lolos Ya Teman-teman jurnalis TV lain yang ikut mendaftar senior-senior yang tidak dilirik sama sekali Ya betul Dan Apa ya Eh Pada saat pengumuman itu Karena tidak adanya keterbukaan Kayak point 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 apa sih yang Eh di Kurang di Kayak mantan Ketua Aji Tadi Kita sebut nama aja ya Ada keagam ya Ada keagam disitu Itu kan Apa sebenarnya yang kurang dari keagam gitu Kalau dari segi broadcasting ya Kalau dari penilaian kawan-kawan sendiri Ya dia sudah selesai lah disitu lah ya Betul Apalagi dia mantan Ketua Aji Soal sengketa dan segala macam Dia mengerti lah Soal regulasi dia sudah paham Kemudian kalau di rankingkan ketujuh ini Berapa poin tujuh orang ini sebenarnya Nah itu nilainya tidak dipublish Iya nilainya tidak dipublish gitu Meskipun memang harusnya ketika Ada sebelas komis dari Dari sebelas orang dari komisi A ini kan Di akhir mereka memilih satu orang satu Nah itu kan jadi faktor Apa Regulasi pemilihan yang tidak jelas gitu Harusnya kan mereka memilih dari ranking-ranking itu Tapi ranking-ranking ini tidak di ini Tidak dipublish Tidak dipublish Karena itu jadi kayak rancu begitu kan Nah harus kan transparan Ya transparan lah Harus transparan Dan apalagi kemarin Setelah proses seleksi ini selesai Muncul tujuh nama yang diumumkan Nah belakangan muncul ada kabar jika Ada isu swap di Ya betul Sebelum swap saya mungkin akan masuk di Ada juga Di koalisi ini kami tergabung dari tiga organisasi Ya oke Di bawah konstituen Dewan Pers Ada Pewarta Foto Indonesia Makassar Kemudian IGTI Ikatan Jurnalis Televisi Pengda Sulsel Kemudian Aliansi Jurnalis Independen Makassar Kemudian satu lagi ada Organisasi dan komunitas perempuan Dari Latar belakang jurnalis Ruang jurnalis perempuan Mereka juga menyuarakan Bahwa Di dalam seleksi ini Tidak ada keterwakilan perempuan Suara perempuan dari penyiaran Ada satu orang Perempuan Tapi itu tidak Mewakili dari Basic penyiaran gitu Tidak ada golongan Tidak ada golongan Dia bukan basic jurnalis Dia bukan broadcasting Dia bukan penyiar Dia Kalau tidak salah ya Dia lulusan non-jurnalis lah Saya tidak tahu pasti dia lulusan apa Tapi Suara-suara ini juga Dibawa sama Ruang jurnalis perempuan Tergabung dalam koalisi ini Jadi nyaris tidak ada yang berlilisan dengan jurnalis Jurnalis Profesi jurnalis Ya betul Baik Nah Saya menarik karena Banyak sekali isu Miring terkait proses seleksi ini Mulai dari Ketidak profesionalan Komisi A Iya betul Dugaan ketidak profesionalan Yang kedua ada lagi dugaan suap Suap Yang entah dari mana bocor ya Tiba-tiba Salah satu badan kehormatan ikut bersuara mengenai Ya Nah Yang jadi masalah kan Ini akan menjadi Dugaan ini akan semakin meruncing Ketika tidak ada respons dari ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Betul Makanya kami harap Teman-teman koalisi berharap Tentu saja Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Merespon Merespon Ya betul Apa Permintaan Audiens Ya Audiens dari koalisi Dari koalisi Nah itu yang kami Teman-teman dari koalisi harapkan Ya koalisi harapkan Dan semua sebenarnya teman-teman jurnalis yang ada di Sulawesi Selatan Tentu saja Mau bagaimanapun Dia ini kan perwakilan rakyat Betul Ya kami dari koalisi ini juga bagian dari rakyat Yang kemudian merasa Seleksi ini tidak terbuka sesuai dengan undang-undang itu Jadi kalau memang tidak ada apa-apa ya Apa salahnya Berdiskusi dan berdialog dengan kami Kami hanya mau menanyakan beberapa Bukan hanya soal isu Suwap itu tadi Karena isu suwap itu sendiri sebenarnya Kami juga tidak terlalu apa Membawa itu Karena itu bagian internal dari komisi Komisi A dan DPRD Dan apa Dewan Kehormatan dari DPRD itu sendiri itu Internal mereka Tapi yang pasti kalau sudah ada bola-bola liar seperti isu Suwap itu sendiri ya itu juga jadi tanda tanya di teman-teman koalisi Saya tambahkan juga karena yang tentu kalau misalnya mereka mengulur atau menolak pertemuan dengan teman-teman koalisi Dugaan bahwa ini masalah ini sudah RUU ini dan proses seleksi ini sudah adalah by design itu bisa tambah Tambah meruncing juga Meruncing ya Seperti yang Iqbal tadi bilang ini ada dugaan by design disini Jadi Betul Satu yang mungkin ya Satu yang paling diminta oleh teman-teman koalisi adalah kasih ruang Iya betul Bertemu dan beriak dan menjelaskan bagaimana sebenarnya regulasi seleksi ini gitu Yang kami anggap teman-teman anggap ini sangat 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 tertutup gitu Belum lagi ini belum ada mereka belum menentukan tanggal Kapan draft hasil seleksi ini diserahkan ke pemerintah ke gubernur Oke Dan gubernur nanti yang akan ini Tanda tangan Nah ya sebelum itu Mensahkan ya Ya sebelum mensahkan itu kami mau berdialog dulu seperti apa sebenarnya tes ini Kapan jadwal jadwal Belum ada Belum ada Makanya itu yang kami minta seperti apa mekanismenya Kemudian apakah ini juga sudah ditanda tangani oleh ketua DPR Atau seperti apa Dan draft hasil seleksi ini apakah sudah diserahkan ke gubernur itu kan tidak ada Makanya sering-sering terjadi di tahapan-tahapan seleksi seperti itu Tiba-tiba muncul saja Ya Hasil tahapan seleksi 21 peserta yang lolos Itu kan Tidak ada pengumuman sepuluhnya Tidak ada pengumuman Teman-teman juga mau liput Liputan tidak tahu kapan agendanya Tiba-tiba saja semua ini terjadi begitu kan Sama seperti rancangan undang-undang penyiaran ini Tiba-tiba muncul sampai di one pairs pun kaget Kaget ya betul Iya 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 Nah Jika ditarik ke situ Ke RUU undang-undang penyiaran Ini kan kebelakangan muncul ya Ya Yang pertama digetol oleh teman-teman perjuangkan itu KPID dulu KPID betul Terus muncul RUU penyiaran yang Penyiaran Nah dari situ kan teman-teman menarik dugaan bahwa ini ada kaitannya Ada muatan Ada muatan Bisa jadi mungkin ada muatan politis Apakah Karena Jelas undang-undang itu akan Juga akan di implementasikan di oleh KPID KPID betul KPD Iya yang di daerah kan Iya Nah Selain bertemu Selain Melakukan audiens Mengharap Mau nunggu waktu audiens dengan ketua DPRD Apa lagi langkah-langkah koalisi Iya Langkah Langkah-langkah yang kami sudah lakukan itu Termasuk bersurat ke DPRD untuk melakukan dialog Kemudian Teman-teman Di koalisi ini sudah masif di Sosial media untuk Apa Menyuarakan ya Kampanye Soal Seleksi KPID dan Utamanya Penolakannya rancangan undang-undang ini Dari masing-masing organ yang tergabung di koalisi ini juga Dari nasional dan di daerah itu sudah satu suara untuk melakukan penolakan di penyiaran Kemudian memang ada beberapa Jadi ini tidak hanya terjadi di Sulawesi Selatan Untuk KPID Kalau yang saya baca kemarin dari Lampung dan Di Jawa Tengah juga Proses seleksi KPID juga disana bermasalah Iya bermasalah Ada Tuntutan mereka juga sama dengan kawan-kawan Bahwa tidak ada keterwakilan orang-orang penyiaran Atau orang-orang yang Punya kapasitas Yang masuk di dalam Komisioner itu sendiri Yang dimana nanti Mereka yang akan Menjadi Pionir Atau menjadi Palang pintu dari undang-undang ini kan Ini seakan-akan orang-orang yang Ditarik ini ya Orang-orang yang tidak tahu apa-apa Dan kemudian Rancangan undang-undang ini disahkan Ya mereka tinggal jalan gitu Ketika ditanyakan Bagaimana standar sensor Di sebuah televisi sebenarnya Saya yakin Dari tujuh komisioner ini Mereka tidak paham gitu Ya saya Betul Saya teman-teman koalisi Bisa menjamin itu gitu Kita terbuka Untuk diskusi Kita terbuka Untuk debat Kalaupun memang Kedepannya Pada akhirnya Mereka yang terpilih Mereka yang disahkan Tapi Mudah-mudahan tidak ya Ada pertimbangan lain Dari DPR Ketua DPR Yang Dalam hal ini Komisi A Juga Harus Lebih fair lah Nah Tuntutan utamanya sebenarnya Goalsnya apa ini Yang teman-teman harapkan Dari teman-teman koalisi Ya Goalsnya adalah Sebenarnya Itu tadi Dialog Kami ingin berdialog Karena selama ini Kami lihat Tidak ada keterbukaan Dan kalau bisa Dari Tujuh orang Hasil seleksi ini Kalau bisa Batalkan Ya dibatalkan Gitu Dibatalkan Minimal Mereka punya Dari tujuh ini Ada keterwakilan lah Dari Kawan-kawan ini Atau mungkin bisa Setambah Di Proses seleksinya diulang Ya Kalau bisa proses seleksi dari Ya jangan Terlalu mundur Di proses seleksi 21 Aja ini Yang terbuka Betul-betul terbuka gitu Terbuka Dan ini Bisa diliput sama kawan-kawan gitu Jadi ketahuan Jadi transparan ya Ya transparan kan Biar ada Prankingannya jelas Kayak tadi Kak Agam Sebenarnya jatuhnya dimana Sebenarnya kan Tidak tahu Tidak tahu Ini tiba-tiba saja muncul Dari 21 Tidak ada poin-poin Kemudian muncul tujuh Gitu Jadi banyak sebenarnya teman-teman yang Kami anggap kompeten dan layak untuk masuk disitu Tapi Betul Ini apa Nah ini yang jadi pertanyaan sebenarnya Betul Makanya tadi Semoga apa yang diperjuangkan oleh teman-teman koalisi Bisa diakomodir oleh DPRD Ya DPRD Dan Berharapankan teman-teman koalisi agar proses seleksi ini bisa diulang Ulang ya Dan Kompetensi yang terpilih ini bisa dibatalkan dan prosesnya diulang itu bisa di 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 akomodir oleh DPRD Provinci Sebelum masuk di Pengesahan di Iya Dan memang agak rancis Iya Betul Betul Sangat rancis sih Ini baru kita baru bicara soal KPD Belum bicara Belum Ya undang penyiaran ini sendiri kan Yang lebih besar Dampaknya Dampaknya ke teman-teman media Ke pers Pada akhirnya nanti Takutnya ketika undang-undang ini jadi Kemudian orang-orangnya belum siap Apa yang dikonsumsi oleh publik Itu adalah hasil rekayasa dari Dari Pemerintah itu sendiri gitu Jangan sampai ketika ada kasus korupsi di Pemprov Kemudian kami melakukan liputan investigasi Di bentuk Heral melakukan liputan investigasi dalam bentuk multimedia Itu kan masuk undang-undang penyiaran Kamu disensor dulu Tidak bisa Ini kan Ini kan Usaha untuk pencemaran nama baik Ini dicoret Akhirnya Apakah Informasi yang diterima oleh publik Itu Harus difilter seperti itu Apalagi kalau Ya ditarik lagi ketika Orang-orang yang Mengisi posisi disitu Tidak berkompeten Nah ini kan bisa Melakukan sensor buta-buta Ya betul Asal sensor lah Ya asal sensor Orang yang tidak tahu Rambu-rambu jurnalistik Tadi saya baca draftnya ternyata ada menyinggung soal itu Iya betul Jadi bukan cuma teman-teman jurnalist yang kena efek dari undang-undang penyiaran ini Teman-teman konten kreator yang Yang berkarya lewat YouTube TikTok Instagram dan lain-lain itu Pasti akan Kena juga Kena juga ya Karena konten mereka harus diverifikasi Verifikasi ya Karena disitu ada konten Kalau tidak salah ada pasal yang mengatur tentang medium digital dalam penyiaran Nah termasuk konten kreator itu YouTube Instagram TikTok semua Selebgram 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 Jadi hati-hati ya Hati-hati karena Dalam membuat setiap konten kalian ke depan ketika undang-undang ini disahkan Ya Konten-konten kalian juga akan masuk Masuk ya Apa Tahap seleksi dulu dari KPI sebelum di upload Ya betul Wah gila di Kalau itu skalanya nasional ya KPI Kalau skalanya daerah ya KPI Dan bagaimana Kita lihat ya hasil seleksi dari tujuh orang ini sendiri ya Teman-teman bisa Teman-teman koalisi tidak Apa Menyudutkan tujuh orang ini Tapi Biarkan publik Atau biarkan teman-teman Jurnalis yang lihat sendiri bagaimana track record dari tujuh orang ini Kami mungkin Dari koalisi tidak menitik beratkan ke tujuh orang ini Kami tidak ada intervensi ke tujuh orang ini Atau Prasangka tidak suka atau ini Tapi murni ini Yang teman-teman koalisi lakukan ini untuk keberlangsungan lembaga penyiaran Ya Bukan kami tidak mengambil kompetensi Ya Kami teman-teman Sayangnya karena tidak ada publish background Background ya Ketiga Ketujuh Kondisioner yang terpilih Ya betul Nah Makanya Itu gunanya ketika fit and proper itu Terbuka Betul Jadi teman-teman bisa tahu track record dari masing-masing calon komisioner Betul komisioner ya Nah kan begitu sebenarnya tujuannya kenapa Iya Teman-teman meminta agak supaya fit and proper ini di Harusnya kemarin terbuka Ini mantap nih Ini kan tidak ada sama sekali Betul Nah itu gue nanya kemarin Nah mudah-mudahan Apa yang diserang oleh teman-teman koalisi bisa tersalurkan dan bisa di respons cepat oleh DPRD ketua ketua terutama oleh DPRD provinsi Ibu Ina Kartika sehari Teman-teman koalisi memohon waktu ibu Iya Agar bisa menerima teman-teman koalisi untuk dialog terkait masalah ini Dan semoga harapan teman-teman koalisi khususnya teman-teman utamanya teman-teman semua jurnalis yang ada di Makassar Sulawesi Selatan bahkan di daerah Semua daerah ya Iya semua daerah di Sulawesi Selatan Bisa Apa Proses seleksi Komisioner ini bisa diulang Iya diulang Iya betul Iya itu sebenarnya Dan bisa lebih terbuka lah Kalaupun diulang ya harus lebih terbuka ya Karena dibandingkan dengan sebelumnya itu kan Terbuka ya Terbuka ya Justru kenapa saat ini Saat ini Justru tertutup Ya tertutup begitu Baik Mungkin terakhir Bal Apa Silahkan utarakan sendiri apa Apa yang teman-teman koalisi ingin suarakan di Ingin disampaikan ke publik Iya Untuk dari koalisi sendiri Kami dari koalisi peduli Penyiaran Koalisi jurnalis peduli penyiaran itu sendiri Meminta yang pertama Sebenarnya kepada Ibu Ketua DPRD Ibu Ina untuk Mau menerima kami Dan minimal merespon lah surat kami Apakah bisa kami melakukan dialog Terkait hasil seleksi Komisioner KPID ini Yang kemudian Yang kedua Kami meminta transparansi dari Komisi A Kami sangat menolak keras Rancangan undang-undang penyiaran yang baru dibahas di DPR RI Itu kami sangat menolak keras Karena ada beberapa poin yang tidak sesuai dengan Seakan-akan melemahkan undang-undang pers Tahun Undang-undang pers Nomor 40 tahun 99 itu Ini Kayak ada upaya pelemahan Pers Dan perusahaan media Teman-teman jurnalis Di lapangan ke depannya Itu mungkin dari koalisi Baik Saya ulang lagi Terutama kepada Ibu Ina Saya wakili teman-teman Agar Tolonglah Satu ADPRD Merespons Permintaan dari teman-teman koalisi Betul Paling tidak Menyiapkan waktu untuk berdialah dengan teman-teman Betul Jangan sampai Karena sudah mau selesai Ya Kawan-kawan rakyat Kami ini juga kan rakyat kan Jangan sampai karena mau selesai Sudah rakyatnya sudah diabaikan Betul betul Iya Oke terima kasih Bal Iya terima kasih Saki Terima kasih Eral Sudah mau bantu Baik kita sama-sama Perjuangkan ini Iya Teman-teman dan Semoga apa yang kami diskusikan tadi Bisa di Jadi pencerahan Bagi teman-teman di luar Terutama kepada Pejabat-pejabat publik DPRD Ya Bagi teman-teman DPRD terutama Nah Untuk itu Saya akhiri ruang tamu kali ini Dan sampai ketemu di ruang tamu berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih